Selamat menikmati 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 Jesus, you're the only one that I could live for One way Jesus, you're the only one that I could live for One way Jesus, you're the only one that I could live for One way Jesus, you're the only one that I could live for God, I could live for One way Jesus, you're the only two that I could live for One way Jesus, you're the only one that I could live for selamat menikmati 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 terima kasih selamat menikmati 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 Kita kasih tepuk tangan kemuliaan segalanya bagi Tuhan. Oh, kami nyatakan kaulah segalanya Yesus, kaulah segalanya Tuhan. Oh, seindah telah diri, segalanya Tuhan, janjiku di dalam hidup kami. Oh, Yesus. Seindah pelangi ku tahu, janjimu untuk masa depanku. Kau mengurangi ku, penuh kemuliaan. Bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh, Yesus ku, kaulah segalanya. Seindah pelangi, seindah pelangi ku tahu. Janjimu untuk masa depanku. Kau mengurangi ku, penuh kemuliaan. Bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh, Yesus ku, kaulah segalanya. Bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Kau mengurangi ku, penuh kemuliaan. Bagai bintang, bagai bintang yang bersinar, terangi jalan hidupku. Oh, Yesus ku, kaulah segalanya. Oh, Yesus ku, kaulah segalanya. Hanya Yesus Tuhan, segalanya bagi setiap kita. Oh, Yesus ku, kaulah segalanya. 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 Tak sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku, tetap di jalanmu. Sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Kita beri sorak-sorak tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Kami datang kepada Tuhan. Haleluya. Perbuatanmu Tuhan. Haleluya. Perbuatanmu di dalam hidupku. Membuatku terkagum padamu. Kau berikan hidupmu untuk hapus dosaku. Begitu besar kasihmu padamu. Tak perlu ku kata. Dan tak terbilang harta. Tuhan. 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 Sekalipun kau lepaskan genggaman tanganmu. Kau jaga langkahku. Tetap di jalanmu. Sampai ku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Tuhan. 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 Hanya perbuatanmu Tuhan. Di dalam hidupku. Haleluya. Hanya perbuatanmu. Terkagum padamu. Kau berikan hidupmu. Tuh hapus dosaku. Begitu besar kasihmu padamu. Tak terhukum. Tata. Dan tak ternilai harta. Dan tak ternilai harta. Dan tak ternilai harta. Dan tak ternilai harta. Dan tak seeakin ku. Tuh hapus. Kau lepaskan genggaman tanganmu. Oh jangan langkahku. Tentang di jalanmu. Semangku terima semua janji-janjimu. Ku kagum padamu. Alah mencintaku Meskali pun kau lepaskan Kegang bagamu Kecangan langkahmu Tetap di jalanku Sampai ku terima semua Janji-janjimu Ku kagum padamu Kami kagum Tuhan Kami kagum Tuhan Kami kagum Tuhan Aleluia, Yesus Kami kagum padamu Kami kagum Tuhan Tak terukur Dan tak terukur kata Dan tak termilah harta Ku kagum padamu Alah mencintaku Tak sekalipun kau lepaskan Genggaman tanganmu Kau jaga langkahku Kau jaga langkahku Tetap di jalanku Sampai ku terima semua Janji-janjimu Ku kagum padamu Alah mencintaku Alah mencintaku Alah mencintaku Tidak sekalipun kau lepaskan Genggaman tanganmu Kau jaga langkahku Kau jaga langkahku Tetap di jalanku Tetap di jalanku Sampai ku terima semua Janji-janjimu Janji-janjimu Ku kagum padamu Alah mencintaku Tidak sekalipun Sekalipun kau lepaskan Genggaman tanganmu Kau jaga langkahku Tetap di jalanku Sampai ku terima semua Janji-janjimu Ku kagum padamu Alah mencintaku Sekalipun kau lepaskan Genggaman tanganmu Kau jaga langkahku Tetap di jalanku Sampai ku terima semua Janji-janjimu Ku kagum padamu Dan baca kita beri suara-suara yang kemulia bagi Tuhan Dan siis my soul My Savior God Dan siis my soul Oh my Savior God Sampai ku terima Sampai ku terima Dan siis my soul Oh my Savior God Oh my Savior God Oh my Savior God Through thee How great How great thou art How great thou art Dan siis my soul 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 selamat menikmati 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 Lalu buah selanjutnya adalah buah kebenaran dalam Filipi 1 ayat 9-11 dan Ibrani 12 ayat 11. Buah kebenaran adalah hasil dan proses pengudusan yang dikerjakan oleh Kristus. Dan tentunya proses pengudusan perlu respon aktif dari kita. Mencalani proses pengudusan harus menjadi obsesi kita selama hidup di bumi ini. Lalu buah selanjutnya adalah buah pengudusan dalam Roma 6 ayat 20-22. Buah pengudusan adalah buah yang membawa kita kepada penyucian diri dan membebaskan diri kita dari jerat dosa. Lalu buah selanjutnya adalah buah roh Galatia 5 ayat 22-23. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus sudah seharusnya lah kita menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Kemudian lebih setia berbuat kebaikan dan kebajikan yang sesuai dengan firmannya. Sehingga kita menghasilkan buah roh yang semakin baik dan semakin lebih baik. Dalam doa penutup, Tuhan Yesus kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam engkau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firmanmu, hidup menyenangkan hati engkau, tidak mendukakan hati engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di surga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam wahyu 20 ayat 13-15, kami akan mengalami kematian kedua yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah ala roh kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat. Belajar dan belajar setiap hari. Belajar firmanmu, mendalami firmanmu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam engkau. Maka terjadilah doa yang engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita kasih kemuliaan yang luar biasa bagi Tuhan Yesus. Kebuji nama Tuhan, sahabat-sahabat kemudian yang terkasih dalam Tuhan. Kita percaya, setiap kita yang telah mendengarkan suara gembara sedang kita, kita diberkati Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan hati kita pada sore malam hari ini. Tiba saatnya hati kita siap untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Mari kita mau rendahkan hati kita, kita mau bersatu dalam doa. Bapak yang bertata di kerajaan surga, Tuhan Yesus Kristus, ala roh kudus yang menuntun setiap langkah hidup kami. Betapa kami bersyukur pada sore hari ini, kami telah menaikkan pujian sembah kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bertata di atas setiap pujian kami. Tiba saatnya Tuhan, hati kami rindu untuk diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Sebab firmanmu adalah pelita bagi setiap kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami percaya Tuhan, Tuhan mengurapi hambamu yang terkasih. Bapak pendeta Geri Tengker akan menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Urapan kuasa kemuliaan Tuhan, Tuhan curahkan bagi hambamu. Untuk menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami. Mari roh kudus kuasai setiap hati dan pikiran kami. Agar setiap kata kalimat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan tidak akan kembali menjadi sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama percaya kita katakan. Amin. Kita beri tepuk tangan sekalian yang luar biasa lagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami datang di harapan Tuhan. Kami bawa hidup kami, Tuhan. Kami bawa masa muda kami ke dalam tangan Tuhan Yesus. Sebab hanya rancangan Tuhan. Rancangan yang penuh damai sejahtera. Di dalam setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tahu Tuhan kelemahan hidupku Agar terhapus oleh kuasa kasih-Mu Kasih-Mu melingkupi hidupku Bahwa ku dekat padamu Ku kan terbang bagaikan raja wali Roh-Mu mengangkatku Terbang lebih tinggi oleh kuasa kasih-Mu Kita beri tepuk tangan sekalian yang luar biasa begitu Sama-sama kembali kita nyata Ku datang Tuhan Baharu lihat Sama-sama kita bangkit berdiri Ku tahu Tuhan kembali Kami sungguh percaya Tuhan Yesus Ku tahu Tuhan kembali Ku tahu Tuhan kembali Sama-sama Kami sungguh percaya Tuhan kembali Kami sungguh percaya Tuhan kembali Kami sungguh percaya Tuhan kembali Kau tak terbang bagaikan raja wabik Kau muntungkan kaku terbang lebih tinggi oleh kuasa Tuhan Kau tak terbang bagaikan raja wabik Kau tak terbang bagaikan raja wabik Kau muntungkan kaku terbang lebih tinggi oleh kuasa Tuhan Kau muntungkan kaku terbang lebih tinggi oleh kuasa Tuhan Di atas kepala kita berikan tepuk tangan yang beri untuk Tuhan Yesus Haleluya, haleluya, haleluya Ini yang kami rasakan ya Tuhan bahwa tidak pernah sehari sedetik pun kami lepas dari tangan kasihmu yang kudus Karena kami tahu bahwa kami tidak ada apa-apanya tanpa Yesus Itu sebabnya dimana banyak orang muda di hari Sabtu ini memilih untuk hangout keluar Tapi kami punya pilihan Yaitu untuk datang ke rumahmu yang kudus Karena kami tahu dalam Yesus ada masa depan yang indah Dalam Yesus ada berkat Dalam Yesus ada sukacita Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih kami sudah memuji menyembah namamu Tiba saatnya ya Tuhan Kami akan mendengarkan firmanmu Tuhan tahu bahwa hambamu ini punya banyak sekali keterbatasan Itu sebabnya Tuhan pakai lidah mulutku Untuk menyampaikan kebenaran firmanmu Isi hatimu saja Bahkan nanti kami akan bersatu dengan tubuh daramu Setiap yang datang dengan sakit-penyakit pulang disembuhkan Yang terikat dilepaskan Ada sukacita berlimpah bagi setiap kami Dan kami mau sambut berkat firmanmu Dalam nama Tuhan Yesus Kita yang diberkati Tuhan dengan sukacita Sama-sama katakan Tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus Haleluya Silahkan duduk rekan-rekan buah nerges Salom Belum seperti buah nerges biasa yang saya kenal Sekali lagi Salom Puji Tuhan Coba lihat kiri kanan bilang sama dia Kita disayang Tuhan Bilang, 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 bilang Supaya dia ingat Dia sadar bahwa dunia bisa mengecewa Tetapi selama kita berjalan bersama Tuhan Kasih setianya untuk selama-lamanya Yang setuju berkat tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus Haleluya Dan Saya senang sekali bisa kembali berhutbah Di tengah rekan-rekan pokoknya hari ini Siapapun yang datang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus Pulang bawa berkat Bawa sukacita sempurna Yang percaya katakan Amin Yang sudah daftar Camp Lampaikan tangan Oh puji Tuhan 6.300 orang Jadi nanti yang belum daftar Ditunggu karena nanti ada banyak sesi-sesi yang menarik Nah kita buka alkitab kita Roma 12 ayatnya yang kedua Satu ayat saja Roma 12 ayat yang kedua Yang sudah disitu katakan amin Seperti biasa sebelum kita baca Angkat dulu alkitabnya Absen alkitab Tinggi-tinggi Tinggi-tinggi Saya gak bilang alkitab buku Saya bilang alkitab Termasuk yang pakai handphone Angkat saja alkitabnya Tapi tolong yang pakai handphone Layar tolong hadap ke depan Saya mau pastikan yang dibuka betul alkitab Bukan Shopee Tinggi-tinggi Tinggi-tinggi Kalau gak ada angkat tangan saja Tinggi-tinggi Ikuti doa saya boleh Dalam nama Tuhan Yesus Inilah firman Tuhan yang hidup Di dalamnya terdapat berkat Pengajaran Kami dimampukan Untuk melakukan isi firman Tuhan Berjumpa Yesus Hidupku Tidak akan sama lagi Dalam nama Tuhan Yesus Yang berjaya katakan Roma 12 ayat 2 Satu ayat saja Kita boleh baca bersama Sengaja Roma 12 ayat 2 Satu ayat saja Kita baca sama-sama Tiga Dua Ya Janganlah kamu menjadi Serupa dengan dunia ini Tetapi berubahlah Oleh pembaharuan budimu Sehingga kamu dapat membedakan Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Rekan-rekan Buah Nerges yang terkasih Dalam Tuhan Kita tahu dunia ini Makin hari Makin berubah Yang paham Anggukan kepala Betul? Siapa yang nyangka Saudara Rekan-rekan Buah Nerges Lima tahun yang lalu Ada yang pernah dengar Nama Zoom enggak? Enggak Paling kalau pernah dengar Nama Zoom Itu pun kayaknya Lensa kamera Jarang orang yang tahu Zoom Tapi sekarang Di tahun 2024 Saya mau tanya Siapa yang tidak pernah dengar Zoom? Artinya Apa yang dulu Enggak dipakai Tiba-tiba bisa dipakai Apa yang dulu Kayaknya berjaya Sekarang bisa hilang Maka tema khutbah saya Pada malam hari ini Slide agak sedikit unik Rekan-rekan Buah Nerges Tema khutbah saya Pada malam hari ini Yaitu Christian Youth In 21st Century Bagaimana kita Orang-orang muda Kristen Di abad yang ke-21 Karena saya agak khawatir Rekan-rekan Banyak sekali orang-orang muda Kristen Ketika berubah zaman Pada akhirnya Mereka jadi ketinggalan Nah Ini akan kita bahas Sekali lagi Yang siap belajar Katakan amin Coba senggol kiri-kanan Bilang sama dia Siap belajar Bilang-bilang-bilang Nah Untuk itu Saya coba jelaskan dulu Pelan-pelan Slide berikutnya Ada yang pernah dengar Dengan namanya Revolusi Industri Nah Kan begitu enak Rekan-rekan Puan Nerges Kan bukan pertama kali Dengar khutbah saya kan Saya sering bilang Kalau lagi saya khutbah Kalau saya tanya jawab Minimal ngangguk atau geleng Ulang Pernah dengar Revolusi Industri Dan kalau kita ngomongin Revolusi Industri Coba lihat slide Nah ini dia Revolusi Industri itu dimulai dengan Revolusi Industri 1.0 1.0 Dimulai dengan penemuan apa? Mesin uap Oleh seorang yang namanya James Jangan bilang James Bond James Watt Hanya untuk info James Watt bukan penemunya James Watt hanya menyempurnakan Nama penemu aslinya adalah Thomas Newcomen Yang adalah seorang pendeta Maka saya percaya Rekan-rekan Puan Nerges Kita ini adalah generasi minyak anggur Anda diurapi dasyat dalam pelayanan Tapi juga diurapi dalam pekerjaan-pekerjaan dunia Amin Nah itu yang pertama Dan saudara tahu Apa yang terjadi ketika Revolusi Industri 1 Mesin uap ditemukan Orang yang tadinya mainnya cuma di Inggris Gara-gara mesin uap Dia bisa pergi jauh Dia mulai bisa menjelajah dunia Lanjut Revolusi Industri 2 Saya coba bahas dulu sejarahnya Revolusi Industri yang kedua Itu dimulai dengan pengembangan listrik Oleh siapa? Kita main tebak-tebakan Yang pojok kiri Siapa namanya? Nikola Nikola Tesla Dan yang kedua Yang sebelah kanan penemu lampu Namanya Thomas Alva Edison Saya pernah pas lagi ngajar Ada yang bilang begini Penemu lampu namanya Philips Saya bilang bukan Osram sekalian Nah rekan-rekan tahu Ketika listrik itu dimulai dikembangkan Lampu sudah mulai menyala Ini mengubah yang namanya budaya Kenapa? Karena dulu yang namanya orang kerja Itu tergantung matahari Kalau mataharinya terbit dia kerja Matahari terbenam dia selesai kerja Gara-gara ada lampu Jam kerja itu bertambah Dan kalau ini sudah berubah Budaya berubah Maka pasti akan berubah berikutnya Slide berikutnya Revolusi Industri 3 Ini dimulai dengan pengembangan komputer dan otomasi Sehingga pabrik-pabrik mulai menggunakan mesin Dan Anda tahu apa akibatnya Kalau pabrik sudah mulai menggunakan mesin Maka orang yang skillnya rendah terancam Lanjut Revolusi Industri 4 Dimulai dengan pengembangan internet Toko dan kantor fisik sudah semakin berkurang Kayaknya 5 tahun 7 tahun yang lalu Anda kalau misalnya lagi mau pesan makanan Harus jalan agak jauh kan? Sekarang buka Ah gak usah disebutin Nanti dibilang endorse Buka sedikit eh tiba-tiba bisa pesan yang lain-lain Bahkan walaupun jauh entah dimana kita bisa pesan Itu dengan penemuan internet Coba iseng-iseng nanti tanya orang tua Tanya mama papa Mapa dulu bisa masak hasilnya dari mana Kalau Anda tanya oma-opa Mereka mayoritas belajar masak pasti dari kursus Kita semua Buat air gas bisa masak gak? Bisa dari mana? Youtube cuma kadang-kadang masak air pun Kering Tetapi ini Bahwa semakin berkembangnya internet Akibatnya apa? Ilmu itu sudah mulai mudah untuk didapatkan Benar? Iya Jauh lebih mudah Mayoritas Anda belajar juga bukan dari sekolah kan? Dari mana? Internet Nah tahun 2019 Rekan-rekan Makanya saya coba bawa kita untuk melihat situasi yang berbeda Tahun 2019 Sebenarnya Menteri Jepang Namanya Shinzo Abe Dia mulai mengumumkan bahwa Jepang akan masuk Yang namanya Society 5-0 Nanti iseng-iseng lihat iklan kampanyenya Itu ada wanita Begitu dia bangun pagi Tiba-tiba ada drone datang di rumahnya Bawakan dia sepatu Begitu bawakan dia sepatu Dia pergi ke kulkas Kulkasnya cek gula darahnya dia Dan kulkasnya merekomendasikan harus makan apa Ini pengembangan AI Dan kalau pengembangan AI ini terjadi Maka yang akan terjadi berikutnya Akan ada banyak sekali Pekerjaan-pekerjaan yang tadinya dipegang oleh manusia Pada akhirnya tidak lagi dipegang manusia Contohnya sudah banyak, betul? Petugas parkir sudah mulai hilang Petugas tol Dan lain-lain Maka tugas orang muda Kristen Bukan hanya kita tambah iman Karena iman itu penting Tetapi Ibu Gembala bilang Iman tanpa perbuatan Hakikatnya mati Nah sekarang kita mau lihat Iman ini harus dikembangkan Itu sebabnya Menghadapi abad 21 Apa yang Tuhan inginkan Bagi setiap kita Buah nerges Saya percaya Saya pegang Saya imani Mendiam gembal Sidang kita bilang Bahwa kita adalah generasi minyak anggur Dunianya boleh makin hancur Tetapi Orang-orang yang ada minyak anggur Makin hari akan melihat Berkat perlindungan Tuhan Sempurna bagi setiap kehidupan kita Yang setuju berikan tepuk tangan dulu Yang meriah untuk Tuhan Yesus Coba senggol kiri kanan Bilang sama dia Siap atau enggak Bilang 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 sama yang barusan ngomong Lu Bilang Nah saudara Rekan-rekan buah nerges Coba kita lihat Slide berikutnya Yang pertama Rekan-rekan Masuk di era abad 21 ini Apa yang harus kita lakukan Tiga hal yang harus kita miliki Sebagai orang muda Kristian Sebagai buah nerges Genasi minyak anggur Coba lihat Amsal 29 ayat 18 Kita boleh baca bersama-sama Tiga Dua Ya Bila tidak ada wahyu Menjadi Liarlah rakyat Berbahagialah orang Yang berpegang Pada hukum Kalau versi King James Version Siapapun yang tidak punya visi Maka akan jadi liar Maka yang pertama Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Apa yang harus kita miliki Slide berikutnya Harus punya visi yang jelas Untuk masa depan Sasan bilang Punya visi Yuk berdiri semua Berdiri beneran Kita buat simulasi cepat ya Coba pastikan Anda itu tidak terlalu dekat Sama orang kiri kanan Agak menjauh dikit Menjauh dikit Menjauh Oke Pastikan juga tidak terlalu dekat Dengan orang di belakang Lihat Posisi kaki tidak boleh bergerak ya Tidak boleh bergerak Sudah Tangan kanan Tunjuk ke depan semua Ke depan Oke Siapa yang tidak bisa membedakan Mana kiri mana kanan Tunjuk ke tangan Kanan Sudah Kanan tunjuk ke depan Nanti Dalam hitungan ketiga Jangan dulu dilakukan Tunggu aba-aba Dalam hitungan ketiga Anda putar Tangan kanan ke arah kanan Tangan kanan Nanti Nanti kita ulang sampai jam 7 malam ini Tangan kanan Sekarang nanti putar ke Arah kanan Sejauh-jauhnya Siap Tiga Dua Ya mulai Hati-hati Kena orang di belakang Sudah Sudah paling jauh itu Sudah paling jauh Kaki jangan bergerak Kaki jangan bergerak Sudah Lihat titik paling jauh Lihat titik paling jauh Lihat Sudah Sudah Lihat titik itu Lihat titik itu Oke Sudah paling jauh ya Lihat titiknya Sekarang Hadap ke depan semua Turunkan tangannya Tutup mata Anda Sekarang tolong Anda bayangkan Bahwa nanti Anda menunjuk Sebuah titik yang lebih jauh Dari titik yang pertama Anda lihat Lebih jauh dari titik yang pertama Anda lihat Ya Masih tutup matanya Tangan kanan semua ke depan lagi Kayak tadi posisinya Hati-hati Putar ke kanan Hati-hati kanan orang Putar ke kanan Sejauh mungkin Sejauh mungkin Sudah Putarkan badannya Sekarang Tolong buka mata Anda Dan lihat titik yang barusan Anda tunjuk Oke Balik Siapa yang bisa menunjuk Lebih jauh daripada titik yang pertama Silahkan duduk Tepuk tangan dulu dong Untuk yang semua Ini membuktikan sebuah hal yang sangat sederhana Bahwa kalau kita muter asal-asalan Tidak ada tujuan Hasilnya tidak maksimal Tetapi ketika Anda punya satu tujuan Maka hasilnya pasti optimal Itu yang pertama Makanya Kita harus punya visi dalam kehidupan kita Saya bilang punya visi Yang saya agak khawatir Banyak rekan-rekan muda Kristen Sering saya bilang Banyak rekan-rekan muda Kristen Ketika ditanya Lima tahun lagi dari sekarang Mau jadi apa Nanti lima tahun dari sekarang Mau punya apa Mau jadi apa Banyak orang Kristen Ketika ditanya hal seperti itu Mereka mengeluarkan sebuah jawaban Yang kedengarannya rohani Tapi sama sekali tidak rohani Mengalir saja Eh Mana ada Tuhan Yesus Waktu dia suruh Paulus Pergi menginjil Paulus tanya kemana Nanti pergi ke Makedonia Ada tujuan Tuhan Yesus bilang Mengalir saja Paulus Tidak ada Saya sering kasih contoh kan Kalau Anda naik pesawat Anda naik pesawat Garuda Pilotnya kan ngomong enak Selamat datang para penumpang Garuda Indonesia Kita akan terbang Dari Bandara Israel Soekarno-Hatta Menuju Bandara Juanda Surabaya Di Sidoarjo Penerbangan akan menerbakan Waktu 1 jam 10 menit Dengan ketinggian jenayah 30 ribu kaki Dan sepemukan laut Enak gak Karena ada tujuan Anda bayangkan Naik pesawat Terus pilot bilang Selamat datang para penumpang Hari ini kita akan terbang Entah kemana Mengalir saja Maka orang Kristen Harus punya visi Saya ambil contoh ya Slide Orang ini punya visi begini My purpose is to make people happy Waktu dia pengen Punya tujuan itu Uniknya Dia gambar sesuatu Waktu dia gambar sesuatu Dia masukkan itu ke editor Dia dianggap sebagai Seorang ilustrator Yang punya selera rendah Bahkan dia pernah dibilang Bahwa Dia menawarkan konsepnya Apa ini konsep Main-main Candaan Masa gambar Kartunnya cuma Tikus Dan saya yakin Rekan-rekan Bua Nerges Juga tahu siapa dia Walt Disney Orang yang dianggap Bahwa idenya kurang brilian Tetapi selama orang punya visi Orang lain mau ngomong apapun Terserah Slide Contoh berikutnya Tentu saja Kita tahu Gembala sidang kita Karirnya luar biasa Apoteknya ada tujuh Tetapi Ketika dapat visi Tuhan suruh Untuk jadi pendeta Kabarkan injil Dia lakukan Ini yang saya mau bilang Rekan-rekan Kadang-kadang Kalau Tuhan Beri kita visi Kadang-kadang Seringkali Banyak orang yang tidak percaya Ketika engkau punya visi Pahma Aku akan jadi orang yang Sukses diberkati Pahma aku akan melangkangkan kaki Untuk masuk pelayanan Banyak orang yang tidak percaya Saya pernah sharing Waktu saya pertama kali masuk sekolah pendeta Ngomong-ngomong sebelum masuk sekolah pendeta Saya ini kan kuliah juga Kuliah di salah satu jurusan manajemen Ya IP-nya lumayan lah Masuk-masuk kategori cum laude Nah waktu mau masuk sekolah pendeta Sudah mau selesai Lalu saya bilang ke keluarga Pak Saya mau masuk sekolah pendeta Dan anda tahu Orang pertama yang menolak visi saya adalah Siapa? Keluarga Ini yang saya mau coba bilang Kepada rekan-rekan Ketika Tuhan taruh sesuatu dalam hatimu Dan engkau tahu itu benar Kadang-kadang Orang yang tidak percaya Orang yang meragukan visimu Tidak lain tidak bukan adalah Orang yang paling dekat denganmu Tetapi kita percaya Kalau Tuhan yang kasih visi itu dalam kehidupan kita Tuhan yang sama Yang akan menggam rat tangan kita Sehingga visi itu tergenapi dalam kehidupan kita Yang setuju berikan tepuk tangan dulu Yang meriah untuk Tuhan Maka rekan-rekan harus punya visi Kalau tidak punya visi Tanya sama Tuhan Tuhan saya mau kemana? Tanya Kami perlukan Keajaibanmu Kami butuhkan Sentuhan tanganmu Kami tak dapat Jalan sendiri Kami perlu kau Inilah yang saya suka dari Buan Erges Karena Buan Erges tidak akan membiarkan pendek tanyanya sendirian di depan Pokoknya tanya sama Tuhan Habis ini Eh Anda mau pacaran juga? Ya kan? Pacaran sudah 7 tahun 8 tahun pacaran Lalu misalnya ditanya sama pacarnya Kita ini pacaran doang Mau kemana? Terus kalau pacarnya bilang Mengalir saja Nah itu dia Dari hati itu jawabannya pasti Benar kan? Maka harus punya visi Harus punya visi Siapapun kita Harus punya visi Kenapa? Slide Visi Adalah kemampuan kita Melihat apa yang Tuhan inginkan Meskipun orang lain tidak bisa melihatnya Meskipun orang lain tidak percaya Tetapi Kalau Tuhan yang taruh Maka Tuhan yang menggenapi Contoh Masih ingat kisah Yusuf? Bilang aja masih Ya Yusuf dapat mimpi betul? Dapat visi dari Tuhan Waktu dia dapat visi dari Tuhan Bahwa nanti ada kesebelas bintang Kesebelas saudaranya akan tunduk di depan dia Saya mau tanya Yang pertama kali tidak percaya siapa? Bapaknya Yang pertama kali jahatin dia siapa? Kakak Kakaknya Ketika engkau punya visi yang besar Maka Rekan-rekan Tidak semua orang senang dengan visimu Tidak semua orang bilang Ayo maju aku dukung Enggak Bahkan ada orang-orang yang mengharapkan Kejatuhanmu Tetapi tetap beriman Tetap percaya Karena Tuhan yang pegang erat tangan kita Maka engkau akan baik-baik saja Tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus Jadi yang pertama Di Abad 21 Anda harus punya visi Mau kemana? Mau ngapain? Yang kedua Coba lihat kembali ke Roma 12 ayat yang kedua Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini Tetapi Berubahlah Coba lihat kiri kanan Bilang sama dia Berubah Bilang Kita belajar bahasa Yunani sedikit ya Coba lihat ke depan Berubah dalam bahasa Yunaninya Ini dibatikan dulu Berubah dalam bahasa Yunaninya Aloso Siapkan tenggorokan Untuk ngomong bahasa Yunani Aloso Tiga Dua Ya Puji Tuhan bisa bahasa Yunani Jadi kalau misalnya saya nanti pulang ke rumah saya Di daerah Harapan Indah Nanti kalau misalnya lewat Mana itu? Lewat Lewat mal kelapa gading ternyata macet Saya belok lewat belakang Pintu tiga Itu namanya Aloso Berubah jalurnya Tapi tujuannya tetap sama Itu berubah Tetapi Roma 12 ayat 2 Slide tadi Tidak menggunakan kata Aloso Tapi menggunakan kata Metamorfoste Yang diambil dari akar kata yang sama dengan Metamorfosis Contoh Metamorfosis adalah Ah gitu Ulat jadi kupu-kupu Banyak Saya kadang-kadang tadi pagi Pas saya lagi Saya tadi pagi pimpin doa Semalam suntuk Pas saya bilang contohnya apa Ada orang yang salah ngomong Ular jadi kupu-kupu Ulat jadi kupu-kupu Saya mau tanya disini Rekan-rekan Adakah disini Anda Pecinta ulat? Atau ada yang pelihara ulat? Tidak ada Berarti kita sepakat bahwa Ulat bukan binatang lucu Betul? Adakah waktu Anda lagi makan Terus tiba-tiba ada ulat? Terus Anda ambil ulatnya Dan bilang Ih lucu banget ada Tetapi ulat yang menjijikan itu Kemudian tiba-tiba Berubah menjadi kupu-kupu yang indah Ini yang dibilang dengan berubah Yang tadinya tidak ada artinya Yang tadinya tidak ada harganya Yang tadinya disingkirkan orang Tetapi kita mengalami perubahan Maka Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan Yang kedua Next Slide Kita ini harus memperbaiki Dan mengembangkan diri Di era yang sekarang Abad 21 harus banyak belajar Saya bilang banyak belajar Belajar itu dari yang terbaik Karena biasanya Tuhan itu lebih mudah Memberkati orang-orang yang siap Saya bilang Orang yang siap Anda pikir Gembala sidang kita Tiba-tiba dikasih gereja yang besar Enggak Tuhan persiapkan mereka Jauh sebelumnya Makanya gembala sidang kita Dia pernah memimpin perusahaan Sehingga ketika waktunya tiba Tuhan berikan gereja yang besar Maka harus mulai belajar Ya Kalau saya Karena saya suka Bagian keuangan Saya belajar dari Pak Aristo Kalau saya Suka misalnya untuk Mengembangkan Konten Nah belajar dari pendeta Marcel Saerang Kan begitu Harus belajar Mau gak mau Karena kalau Anda Gak belajar Maka stuck di situ-situ aja Ya Sama-sama bilang Belajar Tahu gak Ngenaknya belajar itu apa Gak apa Saya tunggu jawabannya sampai jam 8 Anda tahu gak enaknya belajar Yang pertama Kelamaan Yang kedua Ketika belajar Kadang-kadang Kita ini tidak bisa menunjukkan bakat kita Dan ketika engkau lagi dipersiapkan Tuhan Kadang-kadang Engkau mungkin harus disembunyikan Tuhan Ingat Musa sebelum dia pimpin bangsa Israel Dia harus belajar di rumah Yitro Berapa lama? 40 tahun Joshua sebelum dia pimpin bangsa Israel Dia harus belajar di bawah siapa? Musa Petrus sebelum dia buat mujizat Dia harus belajar di bawah pimpinan Tuhan Yesus Maka Kalau engkau mau lihat masa depanmu indah Mulai belajar Saya bilang belajar Ya Dan kadang-kadang Ketika kita belajar Seakan-akan kayaknya kok semua pintu tertutup Beberapa dari Anda mungkin berkata Tuhan Kenapa kok kayaknya saya belum dapat peluang untuk Bisa berbuat lebih baik Saya ini punya potensi yang jauh lebih besar Kenapa dia yang naik? Kenapa bukan saya? Saya lebih jago Tuhan Sering kan? Kadang-kadang pikiran itu lewat Kenapa dia yang diangkat? Saya kayaknya lebih berbakat Kenapa dia? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Kadang-kadang Ada momen Di mana Tuhan Sengaja menyembunyikan Orang-orang pilihannya Tuhan menyembunyikan Musa di rumah Yitro Tuhan menyembunyikan Daud di gua Adulam Dan mungkin Tuhan sedang menyembunyikan Anda Di tempat-tempat Yang mungkin Anda rasa Tidak nyaman Di tempat-tempat Di mana Anda harus Melakukan rutinitas Yang sepertinya Itu-itu saja Tidak ada perkembangan Tetapi saya percaya Seseorang itu Ketika dia disimpan Tuhan Pasti Tuhan punya rencana yang besar Dan ketika Waktumu tiba Tuhan akan Angkat engkau Dan sinar kemuliaan Tuhan Terpancar dari kehidupanmu Yang setuju Berikan tepuk tangan dulu Yang beri untuk Tuhan Yesus Makanya Slide Matius Pasalnya yang ke 25 Ayat 23 Ini bicara tentang talenta Dibilang begini Maka Tuhan ya kepadanya Baik sekali perbuatan itu Hai hambaku yang Baik dan setia Engkau telah setia Memikul tanggung jawab Dalam perkara yang kecil Kita baca kalimat terakhir Tiga dua ya Aku Akan Sederhananya begini Kalau Anda bilang Tuhan berikan saya Mobil Honda Jazz Agak sulit Kalau Honda Beatnya Aja jarang dicuci Nangkep Nangkep kan Tuhan angkat saya Supaya saya boleh Jadi supervisor Agak sulit Kalau kita jadi staff aja Sering datang terlambat Maka setia Pada perkara yang kecil Ubah Hidup kita Supaya semakin hari Semakin baik Percayalah Dengan kekuatan sendiri Kita tidak akan sanggup Maka kita butuh Tuhan Untuk membantu kita Semakin hari Semakin diubahkan Seperti ulat tadi Menjadi kupu-kupu yang indah Yang percaya katakan amin Maka harus berubah Dan yang namanya berubah itu Butuh proses Dan yang namanya proses Pasti tidak enak Coba lihat kiri kanan Bilang sama dia Siap-siap Bilang-bilang-bilang Tanya sama yang barusan ngomong Siap-siap apa Siap-siap Kalau Tuhan Taruh sesuatu yang besar Dalam kehidupanmu Maka biasanya Semakin besar proses Semakin lama proses Yang Tuhan akan berikan kepadamu Tapi ingat Semakin lama prosesnya Biasanya semakin indah Rencana Tuhan Yang Tuhan siapkan Bagi setiap kita Tepuk tangan dulu Yang meriah untuk Tuhan Jadi Yang kedua Tadi apa Perbaiki diri Kembangkan diri Dan yang ketiga Yang terakhir Coba lihat Roma 12 Ayatnya Yang kedua Yang terakhir Penutup Dibilang begini Janganlah kamu menjadi serupa Dengan dunia ini Tapi berubahlah Oleh pembaharuan budimu Lihat kalimat yang hijau Sehingga kamu dapat membedakan Mana kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan kepada Allah Dan yang sempurna Ketiga terakhir Next Tahu kehendak Allah Atas kehidupanmu Rekan-rekan yang terkasih Dalam Tuhan Kita harus tahu Apa maunya Tuhan Dalam kehidupan kita Tidak semua yang Kelihatannya baik Benar-benar baik Saya tutup dengan kesaksian Waktu saya lulus SMA Tolong jangan ditanya Saya lulus SMA-nya tahun berapa Waktu saya lulus SMA Seperti biasa Saya ini kan ikut Yang namanya SNMPTN Apa sekarang? UTBK Begitu kan? Nah Karena dulu saya suka Dengan teknik Maka tentu saja Universitas Institut pertama Yang saya lamar itu Adalah sebuah institut Di Bandung Yang lambangnya Gajah Kalau gak salah Iya kan? I T Eh itulah Gak boleh disebut namanya Yang pasti tiga huruf Depannya I Belakangnya B Tengah-tengahnya T Nah saya sudah Lamar di situ Singkat cerita Saya ini diterima Hanya saja Waktu itu Saya ini kan bukan SMA lulusan Jakarta Saya ini SMA lulusan Salah satu kota di Kalimantan Nah Karena sudah diterima Maka harus penuhi Yang namanya administrasi Syarat-syarat administrasi Dan lain-lain Singkat cerita Harus dilegalisir Waktu itu Ternyata Ijazah saya Lupa dilegalisir Dan untuk Legalisir Saya harus kembali Ke kota saya Di Balikpapan Untuk melegalisir Dan saya pikir Kayaknya merepotkan Waktunya sudah gak sempat Singkat cerita Gagal Hanya karena Masalah administrasi Dan itu sangat Menyakitkan saya Kenapa? Karena saya ingat Dulu sudah sempat Buat acara syukuran Sudah sempat Dirayakan Agak sedikit Menyakitkan Kenapa? Karena Saya pikir Ah sudah saatnya Masuk ITB Sudah bangga Eh tiba-tiba Tuhan gagalkan Saya bilang Dan uniknya Waktu itu Saya lagi rajin-rajin Ibadah Saya lagi rajin-rajin Doa semalam suntuk Saya bilang Tuhan Kenapa ini terjadi? Dan itu sangat-sangat Menyakitkan Saya sempat terpuruk Bahkan saya sempat Gak mau keluar rumah Apalagi gereja Saya bilang Tuhan Kurang baik apa Saya masuk kampus pilihan Dan di tengah Keterpurukan itu Tiba-tiba Tuhan Langkakan kaki saya Pergi ke sebuah Kampus Di daerah Roxy Namanya STT Tiberias Masuklah sekolah pendeta Di situ Tentu saja Lulus Plus ada berkatnya Berkatnya Bisa pacaran Dengan kakak kelas saya Yang jadi istri saya sekarang Yang E itu Makanya masuk STT Tiberias Singkat cerita Di tahun Saya lupa 2018-2019 Teman-teman mungkin tahu Rekan-rekan tahu Bahwa saya juga Bekerja Saya bekerja Sebagai seorang konsultan Konsultan organisasi Singkat cerita Tahun 2018-2019 Ada satu orang Bila begini Halo dengan Pak Giri Pak Giri Boleh gak kita undang Untuk mengajar Saya bilang Siap Dimana Kota Bandung Pergilah saya Datang ke sebuah kampus Yang namanya ITB Ngajar untuk program S2 Waktu saya masuk Saya bilang juga Masih sewaktu itu Saya pernah Ditolak Masuk Di ITB S1 Tapi hari ini Saya berdiri Datang ke ITB Bukan sebagai mahasiswa Tetapi sebagai pengajar Untuk program S2 Tuhan sanggup Untuk mengubah Segala cerita Kegagalanmu Segala hal Yang mungkin Pernah diceritakan Orang lain Untuk mempermalukanmu Tuhan sanggup Untuk mengubahkan Segala cerita itu Menjadi sebuah Kesaksian Bagaimana Tuhan Memberkati orang-orang Pilihannya Selain penutupnya Tadi Tidak selamanya Sebuah kemunduran Dan kegagalan Adalah Sebuah kekalahan Seperti ketapel Engkau mungkin Harus mundur Beberapa langkah Agar bisa Melesat lebih jauh Kadang-kadang Yang baik versi kita Belum tentu Yang terbaik Versi Tuhan Memang Yang kita inginkan baik Tetapi Tuhan Punya yang lebih baik Saya percaya Walaupun engkau sekarang Mengalami hal-hal Yang menyakitkan Saya percaya Bahwa satu saat nanti Lima tahun Sepuluh tahun Dari sekarang Engkau akan menceritakan Lagi kegagalanmu itu Bukan sebagai Sebuah kisah Yang memilukan Engkau akan menceritakan Kembali kegagalanmu itu Sebagai sebuah kesaksian Bagaimana rencana Tuhan Indah bagi orang-orang Pilihannya Yang setuju Berikan tepuk tangan dulu Yang beri Untuk Tuhan Yesus Haleluya Saya simpulkan khutbah Saya undang Rekan-rekan worship team Yang pertama Rekan-rekan buah nergas Kita harus punya visi Sama bilang Punya visi Yang kedua Perbaiki Kembangkan diri kita Dan yang terakhir Harus tahu Kehendak Tuhan Dalam kehidupan kita Yang diberkati Tuhan Berikan tepuk tangan dulu Yang meriah Untuk Tuhan Yesus Haleluya Haleluya Engkau baik Engkau ajaib Tuhan Sudah Boleh angkat tangan Di hadapan Tuhan Ikuti doa saya Dalam nama Tuhan Yesus Hari ini Kami buka hati Kami terima Kebenaran firmanmu Biarlah setiap firman Bertumbuh Berbuah lebat Dalam setiap Kehidupan kami Kami percaya Tuhan Kami adalah Generasi minyak anggur Generasi Yang punya masa depan Yang indah Karena Tuhan sendiri Yang menjamin Bahwa Boa Nerges Bahwa Tiberias Adalah umat Kesayangan Tuhan Hari ini Kami percaya Bersama Tuhan Kami sanggup Berjalan Bersama Tuhan Kami akan melihat Sesuatu yang dasyat Tergenapi Dalam kehidupanku Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Mari rekan-rekan Kita angkat ujian ini Bukan dengan kekuatanku Ku dapat jalani hidupku Bukan dengan kekuatanku Ku dapat jalani hidupku Tanpa Tuhan yang disabikku Katakan ku tak mampu Katakan ku tak mampu Ku tak mampu Sendiri Katakan dari hatimu Engkau lah Engkau lah kuaku Yang menopanku Yang menopanku Ku pandang wajahmu Ku pandang wajahmu Ku pandang wajahmu Dan berseru Pertolonganku Pertolonganku Datang Darimu Peganglah tanganku Jangan Jangan lepaskan Jangan lepaskan Jangan lepaskan Kau lah harapan Dalam hidupku Bu nerga kasih yang terkasih dalam Tuhan Kita tahu bahwa Kedepan-kedepannya Dunia semakin buruk Dan kita punya banyak tantangan Tetapi hari ini Engkau terima firman Tuhan Dan engkau dengan yakin Melangkah bahwa engkau adalah generasi minyak anggur Generasi yang disayang Tuhan dengan sempurna Itu sebabnya Mau ada hal buruk terjadi apapun dalam kehidupan kita Kita akan tetap melangkah Karena kita tahu Tangan Tuhan yang kuat Memegang erat tangan kita Jika itu yang engkau imani Itu yang engkau percaya Boleh taruh tangan kanan di dada Izinkan saya berdoa untuk setiap sodara Engkau mungkin selama ini Punya banyak kisah kegagalan dalam kehidupanmu Engkau mungkin punya masa lalu yang hancur Engkau terlibat dengan dosa yang begitu memalukan Engkau mungkin terlibat dengan sebuah kegagalan Yang mungkin sangat-sangat Mempermalukan dirimu Mempermalukan keluargamu Dan hari ini engkau berkata Tuhan Saya kok lagi rajin-rajinnya ibadah Rajin-rajinnya doa Kenapa yang terjadi Adalah masalah Adalah tantangan Tetapi hari ini engkau terima firman Tuhan Engkau mungkin coba tolak firman Tuhan ini Tapi engkau tahu Bahwa firman itu sudah masuk dalam hatimu Mengerjakan suatu yang dahsyat Dan hari ini engkau berkata Aku percaya Bahwa segala kisah burukku Suatu saat Aku akan ceritakan sebagai sebuah kesaksian Untuk menceritakan Kepada orang-orang bahwa aku adalah orang yang disayangi Untuk menutup semua mulut Yang selama ini merendahkan menjatuhkanku Sehingga mereka bisa berkata bahwa Akulah orang yang benar-benar dicintai Tuhan Jika itu doamu boleh takutkan dada izinkan Saya berdoa untuk setiap saudara Engkau yang saat ini Mungkin merasa bahwa Saya tidak punya keunggulan satupun Tuhan Kayaknya saya Kayaknya gak ada yang bagus dari hidupan saya Muka mungkin pas-pasan Ilmu juga pas-pasan Tetapi hari ini Engkau sadar Bahwa engkau adalah orang yang spesial Dan jika itu yang kau imani Orang lain boleh ngomong apapun Tetapi ingat Hidupmu tidak di dalam mulutnya mereka Hidupmu tidak di tangannya mereka Hidupmu di tangan Tuhan yang dahsyat Yang kudus Yang pernah menyelamatkanmu dari berbagai bencana Yang pernah menyelamatkanmu dari berbagai tragedi Tuhan yang sama Akan membuktikan sekali lagi Bahwa engkau sangat dicintai Jika itu doamu boleh takutkan dada izinkan Saya berdoa untuk setiap saudara Tuhan lihat anak-anakmu yang taruh tangan kanan di dada Tuhan tahu kami punya banyak kelemahan Tuhan tahu kami punya banyak kekurangan Tetapi kami juga percaya Bahwa kami punya Tuhan yang dahsyat Itu sebabnya Tuhan Mulutku tidak akan pernah berhenti Mengucapkan Kata-kata pujian kepadamu Karena aku tahu Selama engkau yang pegang erat tanganku Aku baik-baik saja Terima kasih Tuhan Terima kasih Jangan Terima kasih Tuhan 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 Dari setiap dosa, hapus setiap kutuk, kami janji hidup dalam pertobatan, masa muda kami, masa muda yang kudus, kami tolak perzinahan, percabulan, kami doa bersama keluarga, kami doa menolak dosa kutuk setan iblis dan segala perbuatannya. Tangan kami kudus tidak kasar, tidak curi, mulut kami kudus tidak tipu, tidak fitnah. Yang kedua, darah Yesus matraikan kami bersama keluarga sebagai warga kerajaan sorga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit sembuh, setiap organ tubuh sehat sempurna, kami tolak migren, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah, kami tolak alergi kulit, alergi udara, kami percaya kami semua disembuhkan, kami semua sehat sempurna dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, rekan-rekan, yang punya sakit penyakit, sebutkan dalam doa. Kalau engkau bertahun-tahun punya masalah dengan alergi makanan, bawa dalam doa, tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kalau engkau setiap kali bangun pagi, selalu bersin-bersin, hidung ini kayak seperti tersumbat, bawa dalam doa, Tuhan sanggup untuk memulihkan setiap kita. Kembali, sama-sama kita ucapkan, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami, untuk mengucapkan bahwa perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Bangsa Israel, dengan roti mana tiap hari makan tidur, jubah baru, kasut baru, kami yang terima darah Yesus, tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan, kami tolak hutang-hutang pribadi, apapun yang kami kerjakan. Tuhan berkati keluarga, pendidikan, pelayanan, pekerjaan, bisnis, diberkati Tuhan sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, bersama keluarga, kami semua sejahtera, mulia, terbang ke sorga, pesta dalam kerajaan sorga, sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus, segala penderitaan, sakit-penyakit, dosa dan kutub, sudah diselesaikan di atas kayu salib, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Menurut bersama-sama cuma Tuhan yang telah terima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita mau bangkit berdiri, kita mau angkat kedua belah tangan kita, sebab tubuh dan darah Tuhan menjadikan Yesus terlebih besar bagi setiap kita. Yesus terlebih besar 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 dan roh kudus dalam nama Tuhan Yesus sesuai dengan kitab hakim-hakim Injil Markus surat Ibrani, surat Yaakobus tiap pot, tiap tetes inilah minyak urapan dari sorga memuliakan Tuhan, memuliakan manusia usir setan sembukan sakit-penyakit, kami yang diurapi lebih dari teman-teman sekutu kami kami muliakan engkau Yesus Tuhan, juru selamat kami melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus inilah minyak urapan dalam nama Tuhan Yesus haleluya maka Tuhan berkati itu setiap lembar permohonan doa Tuhan berkati juga Ervin, Margaret Tuhan berkati, juga disayangi Tuhan mereka juga yang menulis dengan iman, juga Antias, Tuhan berkati Tuhan berkati, sayangi selalu juga Pak Surya bersama keluarga bahkan juga siapapun yang hari ini menaikkan doa baik di tempat ini baik secara online kami yakin kami percaya bahwa kami yang sudah bersatu dengan tubuh darahmu maka doa orang benar besar kuasanya Tuhan akan berkati setiap kami sesuai dengan kerelaan kehendakmu terima kasih Tuhan Yesus terima kasih dan kami percaya Tuhan bahwa setiap kami yang sudah terima firman bersatu dengan tubuh darahmu kami percaya perlindungan Tuhan sempurna generasi minyak anggur tidak akan dirusakan terima kasih Tuhan maka doaku untuk setiap rekan-rekan muda yang sudah hadir baik di tempat ini baik secara online kami yakin kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang disayang Tuhan punya masa depan yang indah selama kami hidup dalam kekudusan maka masa depan kami Tuhan yang jamin terima kasih Tuhan terima kasih dan rekan-rekan Bonerges boleh angkat tangan sejenak ikut doa saya dalam nama Tuhan Yesus sesuai Masmur 23 engkau mengurapi kepalaku dengan minyak pialaku penuh melimpah kebajikan kemurahan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa turunkan tangan kita terima kasih Tuhan Yesus terima kasih berdoa untuk kembalasi dan gereja tiba-tiba yang kami kasihi ibu pendeta dan niati pariaji biarlah beliau selalu sehat diberkati Tuhan dengan hikmat marifat dari sorga memimpin gereja ini memimpin sinode ini sehingga bisa menangkan jutaan jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga hanya nama Yesus yang dipermuliakan berkati pemimpin gereja kami bapak pendeta dokter Aristo Tuhan sertai selalu dengan tanda mujizat yang dasyat dalam setiap pelayanannya dipakai Tuhan luar biasa juga youth leader kami keargo pariaji Tuhan sayangi selalu dalam kasih setia Tuhan dengan segala program-programnya menjangkau lebih banyak jiwa lagi berdoa untuk Bua Nerges Camp segala perencanaan panitia yang terlibat Tuhan memberkati biarlah acara ini dipakai Tuhan untuk boleh memulihkan banyak rekan-rekan muda terima kasih Tuhan Yesus terima kasih berdoa untuk setiap para hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada ibadah Bua Nerges hamba bersama istri anak-anak biar Tuhan yang jaga lindungi rekan-rekan worship team biar Tuhan selalu memberkati setiap mereka rekan-rekan pemain musik rekan-rekan choir tim Asher juga pemain musik tim media juga kolektan apapun yang kami kerjakan ya Tuhan Tuhan tahu bahwa kami kerjakan dengan tulus dan kami percaya mereka yang melayani dengan tulus mereka berkerat kaum lewi tercurah bagi yang melayani kaum lewi tidak akan kekurangan terima kasih Tuhan Yesus terima kasih nanti ketika kami pulang biarlah Tuhan sertai setiap kami Tuhan kirim malaikat sorga sehingga kami dijauhkan dari segala yang buruk kami tiba di tempat tujuan kami dengan tidak kurang sota apapun menjadi para pemberita injil melalui kehidupan kami dan besok kembali kami datang untuk beribadah kepadamu terima kasih Tuhan Yesus terima kasih dan biarlah tanganmu sendiri yang kudus mencurahkan berkatmu berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui gereja martir tercurah bagi setiap kita dalam nama Bapak Putra dan Rok Kudus arahkan hatimu kehadapan Tuhan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kehadapanmu dan memberi engkau shalom damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya kita yang diberkati Tuhan akan sukacita sama-sama katakan Tuhan Yesus berkati shalom Sampai jumpa 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 Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Haleluya